Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan menggelar Open House Idul Fitri 1438 Hijriah di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Sejumlah pejabat hadir termasuk pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan dan Sadiaga Uno, wakil ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan beberapa duta besar dari beberapa negara seperti dari Cina, Jepang, dan Iran. Ketua MPR Zulkifli Hasan mengadakan Open House di rumah dinasnya di Widya Chandra. Terlihat beberapa pejabat negara hadir seperti gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sadiaga Uno. Hadir pula wakil ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Dalam sambutannya, Zulkifli berharap momentum lebaran menjadi waktu yang tepat untuk seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu kembali. Zulkifli juga berharap lebaran tahun ini tidak menghasilkan permusuhan dan kebencian sesama anak bangsa pasca pilkada. Hal senada disampaikan wakil ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Itulah salah satu hal yang menurut saya penting untuk dijadikan sebagai modal ke depan bahwa 11 bulan setelah bulan Ramadan ini, semangat berpuasa yang menghadirkan beragama yang harmoni, beragama yang inklusif, beragama yang cinta sesama, beragama yang sangat sosiologis, dan karenanya pasti cinta juga dengan Indonesia. Ini menurut saya perlu dijadikan sebagai modal dan bekal, sehingga 11 bulan berikutnya setelah bulan Ramadan, kehidupan berbangsa dan bernegara kita akan lebih harmonis, akan lebih silaturahim, akan lebih menghadirkan salimu hormati, akan lebih menghadirkan. Sekali lagi bahwa sesuai dengan Pancasila, sila pertamanya, ya pendakseberan bernegara kita memang adalah pada berketuarnya MESA, yang artinya adalah pada bagaimana agama dihadirkan membawa kepada situasi dan kondisi yang aman, yang nyaman, yang gembira, yang membuat orang senang. Kita tinggalkan jauh-jauh itu perbedaan, ya. Apalagi soal pilkada, persatuan yang utama, kita ini saudara sebangsa, saudara setanah air, saudara sama manusia salimu hormati, salimu mencintai, mari kita bikin damai Indonesia, kita bikin maju Indonesia, dan pada akhirnya kita semua akan bahagia. Itulah saya kira bayangan sorga, ya. Sorga dulu di dunia, baru nanti sorganya di akhirat. Selain pejabat negara, hadir pula beberapa duta besar negara sahabat dari China, Jepang, Sudan, dan Iran. Dari Jakarta, Yusrina Nurul, Sugiyanto, MNC Media melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.